24 putra, kita dapatkan, Amin, Pak, Murnia 23, kita bekerja, 24, kita berjaya Lagi, atau deh? Iya Ustadz Fahimu pergi ke Kemayu Tulangnya muter, mangkuk ke Kemal Bersama dengan Koalisi Perubahan Bilih hilang kita pasti menang Kalau dua, itu kini-kini kurang menang Ini Koalisi P3, pesan 3, 2 tambah 1, sota 3, satu aja Habib kamu bakar, pergi ke Tambun Semoga ada di Selamat PKS, Pak Haji Mahmud Putra Rahman Yang saya kemati Ketua Wakaman Partai K.H. Surahman Hidayat Ketua fraksi PKS Bapak Dr. Berjaya Zuni Cuaini dan semua pengguna DPR RI dari PKS Yang saya kemati Ketua fraksi PKS Bapak Insinyur Dipakul sendiri beserta para anggota NPR, PKS, dan Ketua Dewan Pakar, Prof. Ketua Dewan Pakar, yang saya hormati, yang saya banggakan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak, Pak Agus, Harimundi, Pak Sekjen, Berserta Keluarga Besar, Partai Demokrat yang ada di sini, beli-beli tangan kepada mereka, mantap, mantap, mantap. Saya hormati perwakilan pimpinan, Partai Nasdaq, Bapak Ahmad Ali, yang berada di sini, Ketua DPR RI, yang berada di sini, Bapak Rahmat Besar, para PKS dan seluruh keluarga besar PKS, para petua dan petua sore yang setahap ini, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memperingati 21 tahun perjalanan PKS, yang perjalanannya tadi diunggapkan berkali-kali, PKS telah menjadi salah satu partai yang bisa dijadikan teladan dalam berdemokrasi. PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua perang, ada masa berperang di dalam pemerintahan dan ada masa berperang di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Terima kasih. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sumber organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Memupesona ditulis hari ini itu penting, tapi memupesona ketika ditulis para sejarawan, itu jalan lebih penting. dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarah pandan ini. Dan ini bersamaan, pingannya adalah 20 Mei. 20 Mei ini bersamaan dengan 115 tahun momen kebangkitan nasional. Yang itu fisik menjadi perjuangan yang terkoordinir. Bahwa kita pernah bangkit, tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus-menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia, ada masa mereka bangkit, membesar, ada masa mereka bangkit, pelan-pelan turun, bahkan gagal. Di berbagai buku di seluruh dunia, karena itu momen ini, di saat pulang tahun PKS, bersama dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok, bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia, ribuan tahun sejarah sudah mencatat, bangsa yang bangkit, dan bangsa yang kemudian negara ini. Ada sebuah buku, berjudul, Why Nations Fail? Mengapa Negara-Negara-Gara? Studi ini, bukan studi teoretis, studi ini adalah mengumpulkan perbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan, supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda, mengapa gagal, mengapa kemunduran, adalah dua unsur utama, institusi politik, dan institusi ekonomi. ketika institusi politik, institusi ekonomi, itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan bunuh. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik, simpatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit, menjadi kuat, menjadi makin. Apakah institusi politik dan ekonomi, yang bersifat memeras, menyingkirkan, atau bersifat inklusif, memberikan kesempatan kepada semua, coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik, apa bedanya, negara dengan institusi politik, yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif, atau melayani semua. Negara dengan institusi politik, bersifat memeras, menyingkirkan, segera mengkonsolidasikan, kekuatan, kewenangan, pada satu negara, dengan institusi politik, yang memeras, menyingkirkan ini, sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan kekurangan hukum, dan masuk keadaan. Kepulih, Pak. Tanda-tanda bukan hanya itu suksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik, yang menyingkirkan, kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang, sekaligus pejabat, sekaligus membuat aturan. Amat ya. Amat ya. Apalagi, apalagi, membuat aturan, yang terkait perdagangan yang dibuat. Dan juga, tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan, yang bertunggung-tunggung. Influsif adalah negara yang tidak berperang. Negara yang membuka ruang kepada kredit. Jadi, saya sudah mengalami ketika tugas ke Jakarta, ketika berani di pemerintahan, maka kita menjadi kotak kos, yang mematiluhan dan kredit. Jadi, kita harus diterima sebagai, ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu diperlukan. dan tentu saja, negara dengan institusi ekonomi, yang bersifat melayani semua, sifatnya inklusif, adalah yang memberikan kesempatan terbuka, tempatan yang melebar, kepada semuanya. Dan langkah-langkah yang kita lakukan, untuk menghadirkan ini, adalah memastikan, bahwa, yang kecil, bisa menjadi besar, tanpa, mengecilkan yang besar. Tadi sudah disampaikan juga, Alhamdulillah kita lihat, banyak pembangunan, infrastruktur besar, di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh, orang tanjala, tapi sudah disampaikan, orang tanjala. Media, ada pin jurnalis, dari KGN, kata data, ini mengumpulkan datanya, izinkan saya tutup di sini. Pemerintahan kali ini, hasil membangun jalan tol terpanjang, dipandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari semua jalan tol berbayar, yang ada di Indonesia, itu dibangun di arah pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km, dari total 2.499 km, itu adalah jalan berbayar. Sedangkan, jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk, dari sudut-sudut desa, yang membawa produk-produk pertanian, produk pertumbuhan, produk perikanan, dari sentra-sentra, tempat mereka dihasilkan, ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan rasional, jalan provinsi, ataupun jalan kekepatan, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau saya bandingkan, saya bandingkan, di tahun 10 tahun yang lalu, zaman Presiden PSB, jalan tak berbayar yang dibangun, adalah sepanjang 144.000, atau 10.000 km. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini, membangun jalan nasional, sepanjang 590 km, di era 10 tahun sebelumnya, 11.800 km. 20 kali lebih. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar, dan lain-lain, kita belum bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini, jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah, bahwa keberpihakan, ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan, kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan, S.A.B.S. 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 Kita akan sama-sama di Jakarta, ke Pulau, kita bertekad, memperjuangkan perubahan, yang dalam pesan dari kekuatan Jurnal, Dan kesyukur sekali perjuangan kita berkelanjutan 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu kita berjalan bersama-sama Untuk membawa perubahan di Jakarta Dan Alhamdulillah atas izin Allah Perjuangan di Jakarta telah berhasil mengumumasi janji-janji pada Surah yang datang Selamat datang kita personal dengan membawa pesan Kami hadir untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kami hadir untuk menghadirkan keadilan sosial Itulah tadi kawan ya Jadi ini hari ini ya Pada saat harulan tahun PKS Ini Pak Anies Baswedan sangat luar biasa kawan Ini untuk Indonesia ya Sangat luar biasa Pak Anies untuk perubahan Jadi jangan ragu kawan Jangan ragu Anies AHI 2024 Untuk Indonesia Perubahan yang lebih baik lagi Mantap kawan Salam perubahan Merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!